Intro PSIS Semarang berpotensi tampil full attack di musim 2023-2024 mendatang. Hal itu dikarenakan PSIS Semarang sudah memiliki 4 pemain asing bertipikal penyerang untuk musim 2023-2024 mendatang. Keempat pemain tersebut adalah Taisei Marukawa, Viteño, Carlos Fortes, dan Gali Freitas. Taisei Marukawa, Viteño, dan Carlos Fortes adalah pemain PSIS Semarang di musim 2022-2023. Ketiga pemain tersebut masih menjadi bagian PSIS Semarang di musim 2023-2024 setelah mendapat perpanjangan kontrak dari Mahisa Jenar. Sementara Gali Freitas adalah rekrutan anyar PSIS Semarang untuk musim 2023-2024. Gali Freitas diperkenalkan PSIS Semarang secara virtual melalui laman dan media sosial PSIS Official. Paolo Gali Freitas di rekrut PSIS Semarang untuk mengisi slot pemain ASEAN di Liga 1 musim 2023-2024. Gali Freitas Gali Freitas Lantas bagaimana prediksi formasi dari Gilbert Agius setelah PSIS Semarang dipastikan memiliki 4 pemain asing bertipikal penyerang. Selama menangani PSIS Semarang di paruh putaran kedua musim 2022-2023, Gilbert Agius kerap memasang formasi 4-3-3. Formasi tersebut diprediksi akan tetap dipakai Gilbert Agius selama menangani PSIS Semarang di musim 2023-2024. Itu berarti tiga penyerang depan PSIS Semarang diprediksi akan diisi oleh pemain asing. Carlos Fortes akan ditematkan di posisi ujung tombak PSIS Semarang. Striker asal Portugal tersebut akan menjadi tumpuan di lini depan PSIS Semarang dan akan mengobrak update lini pertahanan lawan. Carlos Fortes tak lagi mengalami cedera dan berpotensi tampil ke performa terbaik seperti saat membela Arema FC di Liga 1 musim 2021-2022 lalu. Di posisi sayap kanan akan diisi oleh Vitinho. Vitinho akan menusuk dari sisi kanan untuk memberikan umpan ke Carlos Fortes ataupun mencetak gol. Sementara itu di sayap kiri posisi tersebut diprediksi akan diisi oleh Taisei Marukawa. PSIS Semarang bisa menempatkan Galifraitas di posisi sayap kiri mengingat posisi bermain Taisei Marukawa dan Galifraitas adalah sama yakni sayap kiri. Dari segi pengalaman dan kipra di Liga 1, Taisei Marukawa diprediksi menjadi pilihan utama guna menjadi starter oleh PSIS Semarang. Mengingat Taisei Marukawa pernah membela klub ternama tanah air Persebaya Surabaya di musim 2021-2022. Galifraitas akan menjadi pemain pengganti bila Taisei Marukawa ditarik keluar. Namun Taisei Marukawa bisa menjadi ujung tombak bila Carlos Fortes ditarik keluar di pertengahan laga atau absen. Mengingat Taisei Marukawa pernah ditempatkan di posisi ujung tombak saat membela PSIS Semarang di Liga 1 musim 2022-2023. Jika hal itu terjadi maka Galifraitas bisa bermain di sayap kiri. Menarik dinantikan informasi dari Gilbert Agius untuk lini serang PSIS Semarang di musim 2023-2024 setelah mendatangkan 4 pemain asing bertepikal penyerang.